mungkin ada kalau ada angin puting beliung dikira tamu mba tuh kan penyakitnya datang tuh kan kumat-kumat bodong jabu nah itu makhluk yang nah ini nih makhluknya sudah berteduh malah buah kotoran disitu katanya kalau berteduh jangan buang kotoran itu saya kepepet coba kamu ambil taiku tuh kamu mau kan kamu perlu belajar dengan tai ya bukan seperti itu gini tai itu dipandang menjijikan kotoran 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 menjijikan ngajis direndahkan di apa ya pokoknya semua hal yang tidak bagus ada di dalam tai tapi tidak ada seorang pun yang mau menginjak tai itu loh iya iya mana ada orang yang mau menginjak tai iya sekarang ibarat tai itu kamu ya kamu tuh menjijikan kamu tuh rendahan kamu miskin kamu orang nggak punya menarap yang jelek-jelek pokoknya kamu semua tapi karena satu kelebihanmu orang itu tidak akan pernah berani menginjak-ginjakmu itu lo kelebihannya tai apa? kelebihannya tai apa? baksin nah kelebihannya bau yang seperti itu itu sebuah kelebihan dibalik kekurangan yang banyak tadi oh iya bahkan secara tidak sengaja pun orang yang menginjak tai itu dia kan berjalan dengan pincak iya 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 mah bukan berarti sakit ya kakinya iya kamu lihatlah kalau orang menginjak tai kamu nanti kamu lihat itu jalannya pasti yang pincang yang diseret-seret yang kayak nggak berguna kaki yang menginjak tai iya iya jadi gini nggak? iya karena tai itu tempatnya nggak kelihatan pasti dia ngumpet tai itu iya di bawah sana bah nah tadi itu kelihatan apa nggak itu? iya kan nggak nggak lihat kamu nggak lihat kan iya nggak kelihatan dia iya nggak memperlihatkan dirinya kalau dia tuh tai tai tapi kalau yang ada kecambahnya gimana itu Mbak Sariman? ada kangkungnya gimana? makan bakwan itu kalau ada kangkungnya gimana? itu kalian tuh tai-tai-tai kalian tuh kangkung semua itu ya kalau ada lombok-lomboknya merah gitu? iya sama makan kangkung itu ada itu lombok-lombok itu oh diuseng iya wah enak itu Pak apaan misalnya nggak Bapak? tai-nya ini kangkungnya 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 harus gimana kayak yoseng gitu mana tadi? udah dapet tai-nya belum sih? masa Allah belum Mbak? mau dicarikan dulu kah Bapak? maksudnya kita dikasih tau iya Mbak tau apa enggak Mbak? fungsinya kagak sih udah iya nanti Allah kalau air tersebut kegunaannya memang bukan untuk hal yang biasa kalian mencari tempat sebenernya sudah tepat akan tetapi di bulan ini bener iya akan tetapi kalau air yang keluar dari pohon itu belum tepat mungkin yang dimaksud air yang dapat mengalirkan sebuah air dari akarnya matahair? iya matahair itu sumbernya dari akar pohon itu ada di sini Mbak iya di sini nanti nggak kasih lihat kamu itu dari saya dulu lah baca-baca bicara kamu itu iya 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 Kak jadi ada di sini tuh satu batang pohon terdiri dari lima jenis tumbuhan badan kalian di satu ini kepalanya nih satu kesini kepalanya kamu satu kesini kepalanya dia satu kesini gitu tapi badannya satu satu batang beda jenis pohon beda-beda pohon tapi satu batang ada itu mbak seriusan ya ada kalau ada apinya nggak saya kasih tahu kalian seriusan itu ada Pak satu batang berbeda ada lima macam jenis pohon maksudnya kamu mau ngayal apa percaya ya 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 Mbak tapi banyak tahu tempatnya ini ya udah saya diam kamu bicaranya nanti kita suruh nyari lagi ya kamu tenang dulu tenang nih memang dari zaman dahulu itu sudah dipercaya bahwa mata air tersebut akan mengalir seterusnya maka dari itu dibuatlah sebuah tempat dimana tempat itu dapat menampung air tersebut mungkin itu yang dimaksud itu yang dimaksud oleh kalian yang keluar dari pohon ya benar itu keluar dari pohon akan tetapi sumbernya itu keluar dari akar bawah itu dimana Pak ada nanti tuh kamu tuh jalannya ke sana ya terus ke sana ya putar balik ke bablasan sama ke sana terus pokoknya kalian tuh melewati suami itu bukan pohon-pohon bambu pokoknya tuh kanan kiri itu pohon bambu semua ya ya agak keluar sedikit dari ini sih hutan gandu ini gandu mana eh hutan gulan di satu nanti ada ini yang saya bilang tadi penampungan air yang keluar dari akar tersebut itu paham Kak iya ya kalian kalau mau ke sana ikutin arah saya ya coba arahnya manggah Hai ada pohon kelapa ini terus tuh bagus ya yo 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 bagus loh nih nih kalian perlu belajar dari pohon pohon kelapa itu berguna semuanya loh dari akar pohon batang batang daun buah semuanya berguna lu ini jika kalian kan selama ini kalian enggak berguna nih ya iya iya Mbak perginya ke tempat-tempat begini apa gunanya kalau kalian berguna kalian sini berdiri berdiri di sini kamu paling nyanyi cepet ya Mbak Nudu aja Pak Suta Nudu Bapak kayak bahnya geloi kan ngobat biar berguna kamu tuh seperti pohon kelapa berdiri di silo kamu juga kamu itu eh tapi jangan-jangan kalau nggak jadi kayak pohon waru tahu nggak pohon waru kenapa iya pohon waru tahu iya kenapa iya nggak tahu baru doyong baru doyong bikin kali kan pohon waru itu kan ini daunnya kayak cinta gitu ya Oh penuh dengan cinta maksudnya gambar lope itu iya nggak pernah jatuh cinta yuk ya saya pernah tapi ditolak Oh jangan sakit hati mbak tapi jangan kayak itu ya kayak pohon bambu kenapa mohon bambu tuh beraninya keroyokan lho iya tuh kalau nggak ngumpul nggak bakal berani loh apa kalian pernah nemuin pohon bambu sendiri nggak pernah dimana-mana pohon pohon bambu tuh rombongan ya mah keroyokannya apa nggak terima kamu saya bilang royokan mana memangnya ada pohon bambu ya siapa tahu denger nyamperin bencana